Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di FMD channel dan ini adalah liputan akhir tahun ya kita berada di penghujung akhir tahun Desember 2021 dan kita siap menyambut 2022 ya dan saat ini saya akan melaporkan situasi terakhir di liputan 2021 di area jalan lontar lalu jalan skasi terus kramat sorry gilam lalu juga di jembatan Krukut ya titik pertemuan antara Cijago tiga dengan Desari nah yang saat ini kita lihat adalah alat hidrolik static pile drive yang sedang melakukan pengelasan lalu juga akan melakukan proses cutting ya untuk pemotongan eh tiang yang panjangnya sama halnya yang dilakukan yang sudah dilakukan di jembatan Kalipsangrahan dan mari kita lihat dulu nih beberapa hasilnya di daerah ini itu sudah terlihat ya Nah daerah sini ditutup karena mungkin dekat dengan pemukiman khawatir ada anak-anak kecil mungkin ya walaupun sudah diberikan tanda dan juga sudah diberikan pembatas namun untuk menjaga keamanan dan juga di bagian pinggir-pinggirnya ini juga telah diberikan pembatas seperti polis lain gitu ya berwarna kuning dan hitam baik sebelum kita menuju ke arah jembatan Krukut Mari kita melihat dulu situasi perkembangan di akhir tahun ini 2021 kita melihat ada satu ekskavator dan satu damtrak ya ekskavator terus mengeruk ya jadi untuk mengangkut tanah-tanah merah yang bagus ini untuk dikirimkan ke lokasi-lokasi yang memang kekurangan tanah ya ini adalah jalan menuju ke jalan sekasi yang kondisinya sekali lagi yang sobat gua semua bisa lihat sendiri bahwa ini adalah area main road yang nantinya berada di bawah jalan existing atau jalannya sudah ada kurang lebih sekitar 4 sampai dengan 6 meter tergantung dengan ketinggian tanah saat ini ya dan nantinya sekali lagi jalan tolnya itu akan 8 grade atau lurus atau datar ya baik inilah kita coba pantau terus ini adalah progres di jalan menuju jalan sekasi yang sudah dikeruk ya tanahnya Mari kita juga coba lihat di area seterusnya menuju ke arah geria alam ya kira-kira progres apa di sana Mari kita sama-sama lihat ya kalau disini sepertinya juga digunakan masih gunakan oleh anak-anak kecil ya sepertinya untuk bermain bola malah jadi lapangan ya iya Mari kita lihat untuk progres selanjutnya ini area sekasi juga kita ada ada dozer ya ada dozer lalu di sini juga ada jembatan untuk melintas di area jembatan proteksi pipa gas di depan sana juga ada struktur susun ya di sisi kanan ada dam truk ada juga ekskavator yang terus mengeruk bagian tanah ini ya Nah kita lihat terus kita pantau terus kedepannya seperti apa nantinya dan ini adalah progres untuk pemasangan tiang pancang yang dilakukan oleh hidrolik static file drive juga ya jadi kita bisa lihat sendiri bagaimana pancang-pancang dalamnya ini ya seperti ini adalah untuk ke jembatan proteksi pipa gas ya harusnya ya Oke kita coba pantau lagi maju ke depan mudah-mudahan masih dapatkan sinyal ini nah di depan sini kita lihat ya ini tiang-tiang pancang pancang yang ujungnya berwarna biru ya lalu ada beberapa alat berat di sini ada keren ada hidrolik static file drive ada the concrete pump truk-truk concrete pump terus ada apalagi itu disana tuh rotary drilling rig ada dua ekskavator satu fibro itu sepertinya ya gitu oke nah inilah kondisi yang ada di area geria alam jadi progres yang terkininya di akhir tahun 2021 seperti yang bisa kita lihat bahwa sepertinya pekerjaannya sudah mulai naik lagi dari box cover naik menuju ke jalan peralihan untuk warga kita ya dan di atasnya lagi nanti akan dilanjutkan lagi untuk main road dari tol cijago seksi 3 ya ini kita lihat ada rotary drilling rig juga dibawah sini ya jadi rotary drilling rig ini juga merupakan alat untuk mengebor ya ya dan ini kita melihat ada area yang tidak dikeruk sepertinya inilah area yang merupakan dari jalur pipa gas tersebut ya secara penglihatan kita mungkin bisa memprediksi hal tersebut dan ini jembatan yang dibuat untuk melintas ini adalah jembatan yang di taruh di atas tanah tersebut ya jadi mungkin jalur pipanya pipa gasnya melalui jalur ini dan yang akan menjadi yang akan kena dampak dari main road nanti itu dia sudah mulai di berikan lubang yang panjang yang akan menjadi jembatan proteksi pipa gas tersebut ya sudah semakin terlihat tampaknya untuk struktur jalan tol di area ini ya di akhir tahun 2021 dan ini adalah sekali lagi kita bisa melihat proses pengerukan yang dilakukan oleh ekskavator untuk yang seperti saya sampaikan karena sistem ini cut and fill jadi tanah-tanah merah ini terus dikeruk ya karena tanah apa jalan tol juga berada di bawah nantinya jadi jalan existing yang sekarang sudah ada sehingga tanah-tanah ini dibutuhkan untuk menimbun area yang lain dan sekarang kalau kita melihat ini ada jalur peralihan ini ini sudah dibuat untuk dua jalur ya yang awalnya itu satu jalur ya sekarang sudah dibuat dua jalur dan memang kalau saya tanyakan kepada warga sekitar ya jalur ini itu memang tidak digunakan oleh kendaraan-kendaraan besar sempat katanya pernah dulu ada kendaraan besar yang nyasar seperti contohnya apa ya sebut saja seperti kendaraan pom bensin itu apa SPBU untuk mengantarkan bahan bakar gitu nyasar melalui jalur ini wuh katanya macetnya luar biasa ya jadi memang katanya jalur ini itu jalur untuk alternatif saja kendaraan-kendaraan kecil ya inilah kita lihat proses di apa yang panjang yang saat ini sedang di lakukan pengelasan dan nantinya juga akan di cuttingnya dipotong ya dan yang merah-merah yang lainnya atau yang biru itu adalah sambungan besi-besinya itu ya jadi nanti antara merah dengan merah itu dia akan disambung gitu punya keluarkan penyambungan akan dilas lalu setelah selesai akan di cutting dipotong dan ini adalah progress pengerukan di sisi jalan lontar ya jadi sekarang itu bisa dibilang nih eh on progress banget untuk sistem yang namanya cut and fill jadi excavator-excavator tuh hampir tidak bisa dibilang tuh kita bisa tidak bisa apa istirahat ya jadi terus bergerak mengeruk melakukan pengerukan terutama untuk area-area yang memang nantinya jalur tol ini akan berada di bawah itu ya di tanah-tanah merah area ini penting sekali ya sangat dibutuhkan oleh jalur tol cijago seksi tiga karena sistemnya adalah 8 grade atau jalurnya datar ya gitu oke kita sekarang coba lihat di jalur menuju ke arah jembatan krukut ya area ini saya lagi saya sampaikan bahwa di jalur ini di titik ini ini adalah titik dimana nantinya akan mengambil jalur ke rem 3 dan rem 4 bisa mengambil sisi sebelah kiri ya dan nantinya di sini nih kurang lebihnya di titik ini dia akan ada petunjuk untuk ke rem 3 eh sorry rem 4 dan rem rem 5 aduh salah saya rem 4 dan rem 5 ini rem 4 itu menuju ke sawangan dan rem 5 itu menuju ke arah antasari ya oh disini juga dipakai ada anak-anak bermain bola rupanya tidak ada lapangan sepak bola rupanya mungkin di sini ya saya jadi ingat masa kecil saya juga di depok ya oke kita lihat ini adalah progres di jembatan kali kerukut ya kita lihat juga di sini ada dua ekskavator melakukan pengerukan jadi proses seperti yang sudah kita lihat proses borpail sudah selesai dan saat ini sedang dilakukan pengerukan untuk lantai kerja ya dan juga sisi-sisi lainnya yang tidak tidak menjadi bagian lantai kerja juga dikeruk ya kita lihat sendiri dari sini nah tuh dilakukan pengerukan juga mungkin untuk bagian untuk sisi kerja bagian sisi apa eh untuk berputarannya gitu ya nanti kita lihat ekskavator juga menggunakan plat-plat besi di sini menyusun plat besi dan kita lihat untuk bagian sininya borpail sudah disusun rangkaian-rangkaian besinya ya di sisi-sisi ini semua bekisting sudah disusun sehingga kita bisa sudah bisa melihat bahwa tiket tinggian jembatan itu kurang lebih seperti ini ya setinggi ini gitu nah kita maju dulu sebentar kita lihat sisi dari rem tiga nah ini baru rem tiga nih ya sisi kanan kita ini adalah rem tiga nah rem ini sebagian besar sudah mulai dilakukan pengecoran atau pengerasan ya yang pernah disampaikan kepada saya ini adalah akan menjadi dinding penahan tanah atau retaining wall nya rem tiga dan berarti sisi sebelah kiri sisi sebelah kanan kalau dari sini ya di sisi sebelah kanannya dari rem tiga ini adalah untuk menjadi jalur peralihan peralihan warga untuk dari kurukut raya dan juga curuk agung ya dan kita lihat ini nah dari sini baru kelihatan nih pemasangan sit file ya ternyata yang sudah selesai itu dia akan diratakan ya akan dihancurkan ini sekali lagi karena saya baru melihat bagaimana proses pemasangan sit file gitu ya jadi saya juga mungkin baru melihat bahwa ternyata sama seperti bor file juga ya jadi setelah ditanamkan setelah dibenamkan ya ke dalam tanah dengan kedalaman tertentu lalu dia akan diratakan nah saya bundurkan dulu sedikit ya supaya bisa melihat juga bahwa kondisi jembatannya ya jembatan banyak kali keikutnya ini kita lihat ya sudah dipasang semuanya sudah dipasang bekisting ya mungkin sebagian juga sudah dilakukan pengerasan pengecoran ini sekali lagi juga bisa dilihat ya bahwa sit file yang sudah diratakan dihancurkan di ini sudah terbenam itu diratakan ya dihancurkan saya cuman nggak tahu ini nggak kelihatan dihancurkannya oleh apakah oleh tenaga manusia juga seperti yang dilakukan di mana di jalan kukusan ya kukusan itu kan dihancurkannya oleh tenaga manusia ya kalau nggak salah dipalu ya kalau disini kira-kira seperti apa nih apakah juga sama atau seperti apa gitu ya karena saya tidak melihat disini ada oh ada tuh ada ternyata ini saya terlalu kecil ya nah ada tuh ternyata ya ini ada petugas petugas yang melakukan dengan palu ya tuh jadi diratakannya oleh tim petugas langsung tenaga manusia ya kita juga lihat disini banyak petugas juga yang melakukan rangkaian-rangkaian besi untuk area ini jadi area jembatan main road sama area untuk pemisah dari rem 4 dan rem 5 juga sudah terlihat ada pisahannya nah ini kalau tembakan saya maka ini sisi yang sudah terlihat agak mengotak ini untuk timbunannya ini adalah mungkin untuk area main road dan sisi sebelah kanan dari gambar ini ini merupakan akses nantinya untuk ke rem 4 dan rem 5 sepertinya demikian ya kalau dilihat dari terhasil lagi bentukannya kan rem 4 dan rem 5 itu nanti memisah di titik ini nih ya di jalan rait ini titiknya dia ada ada nantinya akan ada semacam pemberitahuan atau petunjuk ya bahwa menuju rem 4 dan rem 5 itu harus mengambil jalur sebelah paling kiri ya jalur paling kiri oke mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan ya jadi ini adalah ini adalah liputan akhir tahun untuk di area ke jembatan jalan kali kerukut terus jalan lontar jalan sekasi dan juga area geria alam mungkin itu aja bisa saya sampaikan sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan atau kurangan dalam penyampaiannya terima kasih atas support dari sobat dulu semua yang telah menekan tombol subscribe like dan sharenya akan itu adalah mendukung kami terus untuk berkembang kita ketemu lagi mungkin di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh